Pertama-tama alat yang harus disediakan diantaranya tang, obeng min, obeng plus, sama palu Dan ini spare part untuk penggantiannya, kunci pin dan yang lain-lainnya Selanjutnya untuk pembukaran Pertama-tama kipas akan dalam keadaan di luar dulu ya Di luar kandang terpisah dari dudukannya Nah kita dilihat di bagian belakang pas ada ini-ininya Tutupnya ini di sampingnya terdapat 4 baut Kita tinggal buka saja bautnya dengan obeng plus Buka saja keempat bautnya Kalau sudah dibuka tinggal kita lepasnya saja bagian duduknya ini Kalau sudah berarti tinggal kelihatan sudah bagian dalamnya Kalau untuk melepaskan bagian dalam Kita bisa pakai obeng min saja pak Caranya sangat mudah sekali Tinggal cumcil saja seperti ini semua Bagian-bagiannya Ini ada 10 ujian ya Nah ini pun juga dilepas pak Tinggal tekan-tekan saja bagian kuncinya Sehingga dia terlepas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya kemudian kita melepas bagian penutup ininya Atau pertama yang plastiknya ini kita lepas Caranya mudah sekali tinggal seperti ini saja Nah ini jangan lupa ini dipisahkan saja Nah cukup di cumul-cumul saja Dan diganti sama yang baru Cara masukkan tinggal masukkan saja pak ke sini Kemudian kita tinggal dikencangkan Nah kalau sudah terasa kencang tinggal pasang ininya saja Ini posisi ini harus di atas ya pak ya Nah dipasangkan seperti ini Baru kita masukkan lagi Yang ini juga sama semua pak Tinggal dicompok saja Semuanya Tinggal diganti dengan yang super potensi sudah ada Ini yang terakhir kita pasang ya Nah kalau sudah terpasang semua begini Dilanjutkan dengan Pemasangan yang ini pak Nah tinggal ini Hanya ditempelkan seperti ini saja pak Nah dan untuk yang kelima itu Kita pakai yang ini pak Nah ini kan Satu, dua, tiga, empat Model ini seperti ini Dan untuk yang kelima Dia pas ada di bau tengah ini pak Ada bau di tengahnya Seperti ini Nah kita pakai yang ini pak Enam Nah untuk mengacikinya tinggal diketok saja pak Sampai dia Disirinya itu sampai presa Antara Ininya Ya Dan sampai Yang terakhir Nah sudah pak Untuk selanjutnya kita pasang ini ke sini pak Dari pernya itu dimasukin ke yang nomor lima Dan jangan lupa dikasih Pin kunciannya yang seperti ini pak Nah jangan lupa untuk Memasukkan ini buat kunciannya pak ya Lanjut kita kasih pinnya pak ya Kita pinnya masukin di sini nanti pak Nah Kalau enggak kita kencengin Kasih tang atau sejenisnya Dorong Dorong Nah hingga dia masuk ke sini ya pak Jika dia bisa memunci Lanjutnya Kita pasang Lanjutnya Kita masukin dulu semua Dari atas Sampai ke bawah Nah Ini juga dikasih pinnya pak Buat kuncian Pinnya didorong saja sampai Semuanya masuk Nah jadinya seperti ini semua modelnya Kalau sudah semua terpasang Kita pasang kembali tutupnya Kalau sudah tinggal di pausnya itu seperti biasa Itu pengerjaannya sama Sama dengan kanan kiri Nah kalau sudah terusup kan semua Sudah pasti sudah selesai Nah ini saya hanya pasang Untuk sebagian saja Tapi untuk pengerjanya itu Bukannya kanan kiri Dari posisi samping Sama samping yang satunya lagi Di bagian sini Di bagian sini Yang ada logo Punosnya Jadi kedua samping ini dibuka Sama dengan tadi Ya Kalau sudah terpasang semua Kanan kiri Jika kita coba Pengetes Penutupannya sempurna Atau tidak Kerja apa tidak Kalau sudah seperti ini Pasikan modelnya Sudah sesuai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya